The Spirit of Indonesia Smart Branding Smart Branding bersama Yuswohadi, Managing Partner Inventure Memasuki masa-masa atau suasana tahun baru gitu ya, jelang tahun baru yang tinggal menghitung beberapa minggu Smart Listener, kita semuanya diperadapkan dan semakin harus aware ya dengan boleh dibilang ini adalah masa-masa kita harus beradaptasi tinggi dengan kemajuan atau digitalisasi nah bagaimana dengan brand-brand yang ada ada 6 prinsip ya, bagaimana brand-brand ini bisa agile, bisa kemudian beradaptasi 6 prinsip of cool and agile brands ini yang menjadi topik bahasan kita di kesempatan pagi hari ini saya bersama-sama dengan Pak Yuswohadi yang akan berbagi bersama hari kita Selamat pagi, Pak Yuswohadi halo, halo Mbak Baulah, selamat pagi selamat pagi di Banyuwangi nih oh, baru mau nanya, ini kayaknya bukan di ruang ya ya, muter terus ini jadi setelah kemarin dari Bali, ini ke Banyuwangi ya? enggak, ini mau ke Bali malah justru jadi kita mendalui sebelum 24, karena kalau 24 nanti bakal nggak boleh ke sana enggak boleh ke sana, ini untuk membantu memenuhi apa yang dibilang oleh Pak Sandi ya hidupkan Bali lagi lah gitu ya ya, itu harus ini bijaknya dari Banyuwangi dan dari Bali ya ya baik, Pak Yuswoh bicara tentang digitalisasi sempat sebenarnya kemarin pas lagi di SBO ya, secara khusus Pak Yuswoh bicara tentang brand-brand yang ada di dunia pariwisata gitu ya nah, tetapi ini secara umum ya apa yang, ada enam prinsip kan nah, prinsip yang pertama ini kan bicara tentang terdigitalisasi prinsip digitalisasinya tuh maksudnya seperti apa mungkin Pak Siwoh bisa mendahuli, menjelaskan ya oke, mungkin saya ingin tunjukkan bukunya dulu ya, teman-teman ya jadi ini adalah oh, Mbak Olah belum dapet ya? belum, belum nanti dikirim ya oke jadi teman-teman, saya dua minggu yang lalu menerbitkan buku ini dan kita akan diskusikan buku ini sekarang ya jadi, tesis utama dari buku ini adalah bahwa brand-brand lama yang dibikin atau dibikin tahun 70-an, 80-an dan mungkin menjadi top ya mencapai puncak-puncaknya di tahun 90-an dan brand-brand ini terutama berbanyak didirikan oleh Baby Boomers dan Gen X itu mulai mulai apa ya kehilangan relevansinya gitu ya dan sekarang ini munculnya brand-brand baru yang direntis oleh milenial yang itu lahirnya kira-kira di tahun 2000-an awal, bahkan di menjelang menjelang baru 5 tahun terakhir jadi brand-brand, 20 brand yang ada di buku ini itu usianya belum sampai 10 tahun ya karena go to itu yang sudah paling tua ya itu mungkin ya sekitar hampir 10 tahun ya 10 tahunan ya 10 tahunan jadi apa namanya kenapa terbilas ya brand-brand lama itu terbilas karena adanya apa yang saya sebut sebagai triple disruption ya triple disruption teman-teman selama ini ngertinya cuman digital disruption ya jadi misalnya apa namanya travelogen gitu didisrap oleh traveloka misalnya ya atau misalnya taksi didisrap oleh gojek dan seterusnya ya itu kan 5 tahun terakhir kan menjadi perbincangan banyak pihak ya nah itu tetapi disrupsi itu ada tiga yang pertama betul memang digital disruption yang kedua adalah millennial disruption ya karena pergantian dari Gen X ke millennial ini membawa gempa bumi ya gempa tektonik ya karena perbedaan values perbedaan behavior sehingga mereka menjadi distancing gitu ya selalu generasi baru itu distancing dengan generasi yang lama tetapi distancing dari Gen X ke millennial ini ekstrim gitu ya jauh gitu ya terutama juga karena digitalisasi jadi pola pikirnya sudah berubah secara ekstrim ya antara Gen X dan millennial ini dan kemudian yang terakhir yang ketiga adalah disrupsi pandemi tentu saja kita sampai detik ini kita masih berjuang untuk kita lepas dari apa namanya pandemic disruption gitu ya nah namanya disrupsi ya namanya disrupsi baik digital, millennial maupun pandemi itu punya satu ciri yang sama yaitu mereka itu menghancurkan brand ya atau apa menumbangkan brand produk dan industri di satu sisi tetapi juga di sisi lain itu membangkitkan atau melahirkan brand-brand baru atau produk-produk baru dan industri-industri baru gitu ya jadi triple disruption inilah yang jadi picu dari terjadinya proses pembilasan itu tesisnya adalah memang baby boomers dan millennial dan gen X itu relatifly karena memang mereka itu tidak mengenal disrupsi ya sebelumnya sementara millennial ini sejak lahir sudah sudah terkena disrupsi sehingga mereka sudah in the blood gitu jadi sudah 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 di dalam apa spiritnya itu sudah disrupsi sudah terbiasa dengan disrupsi maka perusahaan-perusahaan yang lahir di era-era disrupsi ini ya dia lebih tahan lebih resilient sementara perusahaan-perusahaan yang yang sebelumnya yang dilahirkan oleh baby boomers dan gen X itu gagap gitu ya menghadapi disrupsi gitu tiga disrupsi ini gitu ya makanya kemudian apa perusahaan-perusahaan lama itu terpaksa harus karakter pengelolaannya mesti harus mengikuti karakter pengelolaan baru gitu itulah yang menyebabkan kenapa terjadi pembilasan secara alami dimana ada dua sebenarnya kuncinya yang pertama digitization ya di kemampuan untuk melakukan digitalisasi yang kedua adalah kemampuan untuk adaptasi ya adaptasi jadi sebenarnya saya bikin matrixnya gitu ya matrixnya mungkin saya tunjukin boleh dikit ya nah ini matrixnya kayak gini oke ya jadi itu digitalisasi yang vertikal dan yang horizontal itu adaptasi gitu jadi kemampuan perusahaan untuk apa namanya kalau dia bagus melakukan digitalisasi ya contohnya bluebird ya bluebird itu kan awalnya kan murni fisikal gitu ya tetapi kemudian bikin my bluebird gitu ya dan kemudian malah kolaborasi dengan apa dengan gojek gitu sehingga bluebird lama dengan bluebird baru itu beda bluebird baru itu lebih apa bagus melakukan digitalisasi nah terus yang kedua adaptasi ya kalau adaptasi artinya bagaimana dia itu di tengah disrupsi tadi saya katakan disrupsi itu selalu menghasilkan the fall dan the rise gitu ya the fall itu yang jatuh karena gak tahan jadi the rise yang bangkit dan yang bersinar justru yang the rise yang bangkit dan bersinar justru tumbuh eksponensial gitu kemampuan adaptasi adalah kemampuan dia itu memanfaatkan bukan masuk di kelompok yang the fall tetapi masuk di kelompok yang the rise ya contohnya elemen baik ya elemen baik itu ada juga di dalam 28 contoh itu elemen baik itu lebih cepat memanfaatkan pandemic disruption ya ketika orang itu hobi sepedaan itu waktu itu ada kasus Brompton yang Garuda dan seterusnya dia bisa cepat memanfaatkan itu sehingga dia tumbuh cepat sekali sementara pemain-pemain sepeda yang lama ya tumbuh juga tetapi justru gak se setinggi secepat elemen gitu misalnya ya kayak gitu jadi backgroundnya itu dulu Mbak Ola jadi nanti saya akan uraikan kenapa mereka bisa tahan terhadap kondisi disrupti triple disruption ini dengan menggunakan six principles itu jadi six principles itu menjadi kayak panduan atau guidance agar dia bisa lolos dari gonjang-ganjing triple disruption dan masuk ke dalam the rise bukan masuk ke dalam the fall kira-kira gitu sih ide-nya gitu baik Pak Siwo kita jendela sebentar ya kita coba saya tak ngeteh dulu ya ngeteh dulu dan kita juga meresapi penjelasan Pak Siwo tadi ya smart listener ya ini baru part pertama loh udah daging semua ya kalau buat Anda yang vegetarian mungkin gak pas gitu kan karena pagi ini kita makan daging-daging ya daging-daging ya kita jendela sebentar smart listener tetap bersama dengan kami dalam smart branding smart branding smart branding Hai sahabat Paramon Paramon Land kembali mempersembahkan sebuah area komersial terbaru di Gading Serpong Madison Grande at Manhattan District berada di the largest business epicentrum at Gading Serpong dikelilingi lebih dari 30 kluster yang sudah terhuni dan dilalui lebih dari 1.500 kendaraan per jam dengan akses yang begitu mudah berada di jalur utama akses Gading Serpong dan PSD perfect bukan Ruko 2 dan 3 lantai bergaya Amerika ini dilengkapi dengan pedestrian walk sangat bersahabat bagi pejalan kaki diramaikan oleh beberapa anchor tenant terkenal menjadikan Madison Grande menjadi pilihan tepat untuk kemajuan usaha Anda dengan segudang fasilitas dan keunggulan tersebut Madison Grande dibanderol mulai dari 1,7 miliaran benar 1,7 miliaran saja makin perfect bukan tunggu apa lagi miliki segera unitnya sekarang info lebih lanjut hubungi 021-542-00999 021-542-00999 Madison Grande at Manhattan District terkini dari Paramonland Smart FM Business and Inspiration Business and Inspiration Kami hadirkan program bisnis Senin hingga Rabu dimulai Smart Shariah di hari Senin Jadi begini model bisnis itu sumber dana itu dari para donator donator itu bisa corporate bisa perusahaan besar bisa individual Selasa Smart Brand Management Smart Brand Management itu sekali lagi work from home membawa pada WFH ini membawa pada FWH Flexible Working Award Rabu Smart Karir pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat progress-progress yang sudah kita lakukan gitu ya tadi visionnya udah jelas terus kita punya rule gitu kan viral R-nya itu rule kita punya peraturan peraturan yang kita buat sendiri Smart FM Business and Inspiration kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus bisa dunia kini berubah ragam informasi tersaji dari berbagai platform tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi informasi yang didengar dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita Smart FM The Spirit of Indonesia menjadi sahabat terbaik Anda menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur namun mengukap kebenaran berbagi inspirasi dan bersama-sama merawat asa apakah yang dimaksud dengan sukses adalah maka bila sosialisasi berkurang maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis di digital kamu lakukan apapun rekam jejak digital kamu subscribe youtube Smart FM dan mari nikmati berbagai lainan video Smart FM di youtube channel Smart FM semua kami hadirkan untuk mengedukasi menginspirasi menguatkan dan bersama Anda merawat asa Smart FM Business and Inspiration so pastikan subscribe youtube channel Smart FM kembali Anda simak Smart Branding bersama Yuswadi Managing Partner Inventure Malusnya ada yang juga sahabat yang bergabung The Six Principles of Cool and Agile atau Plus Agile Brand ini masih menjadi topik bahasan kita di kesempatan pagi hari ini saya masih bersama-sama dengan Pak Siwo yang memang juga sekaligus menulis buku The Six Principles of Cool Plus Agile Brand jadi kalau Anda ingin produk-produk Anda atau brand Anda itu punya agility yang tinggi dan bisa kemudian berkembang di masa-masa digital ini harus simak nih bahasannya dan terutama harus punya bukunya ya Pak Siwo ya oh iya betul harus punya bukunya oke Pak Siwo sebelum kita melaju ke prinsip yang kedua ya agility tadi karena sudah disebutkan oh iya boleh juga ya teman-teman nanti kita sediain tiga buku ya yang nanya atau yang oke yang bertanya buat pagi ini dapat kesempatan bukunya masih hot karena masih hot from the oven belum sebulan jadi teman-teman harus punya ya harus punya ya oke Pak Siwo melanjutkan penjelasan Bapak tadi gitu kan apakah kemudian memang ujung-ujungnya atau pada akhirnya semua brand itu memang harus terdigitalisasi kalau misalkan enggak ya itu dia benar-benar akan mati gitu gak sih jadinya kalau berdasarkan prinsip yang pertama Pak Siwo jadi teman-teman di dalam buku ini di bab dua itu memang biar gampang ya jadi kalau di bab pertama itu kan saya bikin matriksnya tadi itu tapi biar gak terlalu saintifik gitu ya biar teman-teman gampang nangkapnya saya bikin prinsipel-prinsipelnya gitu ada enam prinsipel yang harus diikuti agar kita bisa lolos dari triple disruption dan kita saya di penutup buku malah bilang ya kalau saya katakan terjadi pembilasan brand brand dari brand yang lama baby boomers dan gen X ke brand baru yang banyak dirintis oleh milenial bukan berarti terus ini apa namanya suntik mati gitu ya jadi brand-brand yang lama pun bisa menjadi survive ketika dia mengikuti enam prinsip ini gitu jadi bukan berarti kemudian dicap bahwa brand lama akan mati itu tergantung dari kemampuan digitalisasi digitalisasi digitization dan adaptation tadi jadi di akhir saya bilang jadi di awal saya takut-takutin bahwa ini brand lama ini bakal habis gitu tapi di akhir justru saya kasih dipenutup di epilog saya kasih optimisme bahwa Anda nggak bisa nggak mati yang brand-brand lama asalkan Anda melakukan transformasi digitization dan adaptation tadi itu untuk mempermudah itu saya bikin enam prinsip itu Mbak Ula prinsip yang pertama adalah tadi yang dikatakan Mbak Ula bahwa saya nggak apel karena bahasa Inggris ini makanya saya baca yang pertama the principle of digital the principle of digital yaitu digital is oxygen oxygen of every business kalau namanya oxygen kan berarti kita harus hirup kalau nggak kita hirup kan kita mati dan itu harus ada di sekitar kita jadi digital itu menjadi oxygen for every business if you are not a digital brand maka you will die gitu jadi Mbak Ula saya lima tahun yang lalu atau sebelum pandemi saya nggak berani memberikan statement ini bahwa setiap brand at the end of the day itu bakal menjadi digital brand tetapi dengan adanya pandemi dimana pandemi menjadi katalisator untuk orang itu migrasi ke digital maka saya semakin yakin bahwa setiap brand mesti harus menjadi digital brand menjadi digital brand bukan berarti harus kayak Google atau kayak Amazon yang produknya barangkali adalah produk digital tetapi digital bisa digunakan untuk supporting atau enabler misalnya untuk marketingnya teman-teman UKM sekarang justru bisa growing di masa pandemi karena dia memanfaatkan social media untuk jualan jadi sudah nggak bisa lepas setiap perusahaan itu mesti menjadi oksigen digital itu menjadi oksigen bagi setiap operasinya jadi ada perusahaan yang memang jualannya digital Google kan atau Facebook kan memang jualannya kan digital ya karena data tetapi kayak Bluebird misalnya atau Gojek itu jualannya servisnya fisik tetapi bagaimana cara dia mengoperasikan perusahaan itu secara secara digital ini sama nggak sih analoginya Pak Siwo kalau kita naik pesawat darurat suka dikasih tahu akan turun masker oksigen ini tergantung kita kita mau menggunakan masker oksigennya apa nggak kira-kira digital kira-kira gitu tapi mungkin lebih luas lagi kalau oksigen artinya kita hidup itu kan oksigen itu harus berlimpah artinya kalau kita oksigennya sedikit kita kayak kena COVID jadi kekurangan respirasinya dan seterusnya jadi digital itu harus terus ubiquitous harus tersedia di mana-mana dan itu menjadi kayak bahasa tubuh dari setiap organisasi makanya saya kenapa di dalam matrik itu saya katakan yang vertikal itu adalah digitization karena kalau kita pemain nggak melakukan digitization itu pada akhirnya dia akan mati jadi apa namanya 28 brand yang saya kurasi di sini itu adalah mungkin sebagian besar adalah perusahaan yang memang basisnya adalah digital platform itu itu Mbak untuk prinsip yang pertama tadi Pak juga mengatakan yang soal agility ini bicara tentang prinsip agility yang kayak gimana sebenarnya brand-brand yang disebut agile itu jadi teman-teman tadi kan kalau matriknya kan digitization sama adaptation gitu ya adaptation jadi dasar dari adaptation itu adalah agility makanya prinsip yang kedua itu bunyinya adalah jadi kan kita masih tiga sesi nih Mbak Ola jadi dua-dua kita bahas dua-dua prinsip yang kedua adalah the principle of agility yaitu triple disruption leads to agility jadi dengan adanya triple disruption itu menuntut setiap perusahaan untuk agile kalau dulu enggak ada di zaman baby boomers dan gen X itu enggak ada disruption makanya perusahaan itu bergerak secara pelan-pelan terus kemudian secara SOP-nya asal jalan itu oke tapi sekarang enggak sekarang kunci sukses atau perusahaan bisa survive itu adalah kalau dia punya agility jadi agility is the most productive survival strategy jadi prinsip agility adalah triple disruption leads to agility jadi triple disruption itu menciptakan perusahaan harus agile harus agility agility is the most productive survival strategy jadi sekarang itu perusahaan itu ngelola perusahaan itu sebuah survival kalau dulu kan kita ngikut SOP operasinya beres efisien tetapi sekarang enggak sekarang itu menjalankan bisnis itu adalah survival kenapa karena tiba-tiba bisa diambil oleh pemain yang lebih startup oleh pemain startup dan kemudian hilang bisa mati itu itu survival dan kunci dari survival itu adalah agility tidak olah agility itu saya terjemahkan secara ringkas itu cuma tiga kata jadi yang pertama adalah cepat jadi kecepatan merespon perubahan atau merespon triple disruption yang kedua lincah 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 itu artinya dia punya aset yang fleksibel sehingga bisa meliuk-liuknya itu bisa bagus gitu makanya kenapa sekarang ini saya kemarin kebetulan posting di IG tadi malam dan rame mengenai BUMN-BUMN yang bangkrut Mbak Olah ini termasuk yang kayaknya tidak agile ya tidak lincah itu karena tidak lincah karena apa overheadnya sudah terlalu berat utangnya sudah terlalu berat ya maka kemudian dia tidak lincah gitu ya kalau perusahaan-perusahaan startup itu misalnya kayak Gojek ya itu bayangkan itu dari sopir sopirnya dia gak gaji bulanan gitu ya terus kemudian mobilnya juga bukan punya Gojek gitu ya atau motornya bukan punya Gojek jadi asetnya itu terdistribute gitu ya kolaboratif gitu sharing sehingga kemudian bisa fleksibel dia nah beda kalau kayak Garuda kan mau apa pesawatnya punya sendiri atau sewa gitu ya pegawainya sampai puluhan ribu gitu jadi berat gitu asetnya sehingga dia karena heavy aset gitu aset aset heavy dan debt heavy gitu itu BUMB-MN yang kena yang kena bangkrut sekarang banyak ya KS kemudian PTPN kemudian ada Garuda dan seterusnya itu karena kurang di lincahnya ini jadi yang kedua adalah lincah yang pertama cepat yang kedua adalah lincah dan yang ketiga tepat ya kalau tepat itu mengenai sejauh mana kita tepat memilih opsi strategi gitu jadi kita melakukan strategi yang dipakai harus tepat ya kita loncat tapi loncatnya jangan sampai giant leap bukan sembarang loncat juga bukan sembarang loncat bukan loncatnya masuk kejuran tapi mendarat di bisnis yang rising jadi sekarang ini misalnya di masa pandemi tadi saya cerita ada rising ada falling makanya strategi yang tepat adalah bagaimana kita riding the wave yang rise jangan kita nyungsep ikutan yang fall makanya ketepatan di dalam memilih strategi itu menjadi penting jadi agility itu simple cuman cepat lincah dan tepat kalau zaman dulu saya kecil ada cepat-tepat itu acara cepat-tepat TVRI kalau ini diselipin satu cepat lincah tepat itu agility itu prinsip yang kedua kita buku sampai disitu dulu Pak Siwo kita jengah sebentar ya semangat disini dan juga sahabat yang bergabung mari kita coba coba simak kembali catatan yang tadi di sesi yang pertama dan lanjutkan di sesi yang kedua kalau Anda punya pertanyaan silahkan boleh diajukan karena ada tiga buah buku yang akan disediakan oleh Pak Siwo buat mereka buat Anda yang bertanya spesial nanti saya tanah tangan ini oke spesial di tanah tangan ini melalui YouTube maksud saya atau juga melalui Facebook kemudian nanti juga bisa berkirim ke WhatsApp kami di 0812-1112-959 kami jenis sesuatu bersama kami oke pendengar hujan besar baru saja dimulai pendengar gegap gempita petir menyambar dilanjutkan dengan serangan hujan yang semakin deras iya mereka sudah mulai memasuki atas pertahanan terus mengalir mencari renggangan tidak berhasil lanjut memanufur ke arah dah masih belum menemukan retakan pendengar masih dengan semangat badai kini mereka lanjut turun ke arah tembok tembok iya tembok aaaah gagal pendengar usaha yang sudah cukup keras tapi masih berbuah nihil pertahanan rumah Pak Eko memang yang paling gokil Nippon Elastex 3 in 1 cat dasar cat anti bocor cat akhir dalam satu kaleng dengan teknologi Hydroflex meresap ke dalam pori-pori tembok lindungi rumah secara maksimal dan praktis semua listener mau kembangkan bisnis tapi tetap dekat keluarga di lokasi strategis dekat berbagai area kawasan mixed use development The Zora Based City dengan konsep beauty of balance adalah jawabannya The Zora Based City dari PT BST Diamond Development dilengkapi berbagai fasilitas unggulan seperti high spec high tech dan high quality berstandar Jepang nikmati promo khusus Desember dari The Zora get fast for less diantaranya special discount hingga 5% gold bar senilai lebih dari 25 juta rupiah for all term of payment e-money 1 juta rupiah for all term of payment leakage warranty one year only for Kiyomi and rooftop syarat dan ketentuan berlaku dapatkan pula year end gift iPad folding bike home theater smart tv two doors refrigerator bagi 5 customer yang beruntung tersedia pilihan cara bayar sesuai kebutuhan promo berlaku mulai 1 hingga 31 Desember 2021 di The Zora BST City segera hubungi 021 2958 0089 atau follow instagram The Zora at The Zora BST so tunggu apa lagi nikmati promonya sebelum kehabisan The Zora beauty of balance berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet agar tidak macet saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network business information wisdom and inspiration bersama Smart FM Network produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal dipercaya dan dipilih masyarakat promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas program-program berkualitas dan inspiratif kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090 Smart FM Network Group of Radio Kompas Gramedia Smart FM Business and Inspiration Smart FM The Spirit of Indonesia Kembali Anda simak Smart Branding bersama Yuswadi Managing Partner Inventure Malesinan yang juga sahabat yang bergabung terima kasih Anda masih bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini kami membahas mengenai The Six Principles of Cool Plus Agile Brand dan ada ada tiga buah buku ya yang memang ini ditulis oleh Pak Siwo baru sebulan yang lalu fresh from the oven banget dan bukunya nggak ada di mana-mana dan yang penting tanda tangannya tanda tangannya asli ya kita akan berikan kepada tiga orang yang nanti pertanyaannya kita pilih ya untuk dijawab di kesempatan pagi hari ini silahkan Anda boleh kirimkan melalui YouTube di kanal Smart FM kami sedang live di sana dan juga di Facebook ya kami juga sedang live di sana kami lanjutkan dulu ya penjelasan untuk yang poin tiga dan empat sebelum nanti kita cicil pertanyaan dari Anda kalau yang pertama tadi sudah dijawab prinsip mengenai digital and agile ya nah sekarang yang ketiga dan yang keempat ini prinsip tentang ekosistem dan co-creation ya kan ya ekosistem ini loh Pak Siwo nggak banyak orang yang ngeh dan paham tentang kenapa kita perlu membangun ekosistem dan kemudian berintegrasi di dalamnya silahkan Pak Siwo ya jadi teman-teman salah satu perbedaan dari brand lama dan brand baru adalah brand lama basisnya adalah produk brand ya produknya bikin produk gitu ya bikin kecap bikin sambal ya bikin roti ya bikin mobil ya motor gitu ya jadi brand-brand lama itu cirinya adalah kebanyakan adalah ini makanya mindsetnya berbeda ya produk lama apa brand lama itu produk brand sementara brand-brand baru yang muncul 10 tahun terakhir yang ada di dalam buku ini 28 itu kebanyakan adalah ekosistem brand jadi ada produk brand ada ekosistem brand ya ekosistem brand itu apa yang paling gampang adalah contohnya adalah Tokopedia misalnya Tokopedia itu dia itu gak punya produk ya dia bisnisnya adalah platform atau bisnisnya ekosistem menggabungkan ekosistem dimana di dalam ekosistem itu dia bentuk pasar di situ ya ada penjual ya ada bayar ada seller gitu ya jadi itu namanya two side ekonomi jadi ada dua sisi yang dia pertemukan jadi dia bikin platform digital untuk mempertemukan penjual sama pembeli Trefloka sama ya Trefloka itu menghubungkan antara yang punya hotel sama yang mau nginep di hotel gitu ya atau mau yang punya pesawat ya atau yang mau naik pesawat gitu ya yang mau cari tiket gitu ya jadi sama itu terus kemudian Gojek juga sama jadi dia menghubungkan antara rider dengan driver gitu ya rider itu yang penumpangnya kemudian driver itu adalah yang yang punya jasa untuk apa transportasinya gitu jadi jadi apa namanya ini dia membangun ekosistem gitu ya jadi sebagian besar yang ditulis di 28 ini adalah ekosistem brand gitu teman-teman ya jadi itulah apa yang terjadi misalnya di apa di bank sekarang ya bank itu sekarang dari bergeser sekarang dari awalnya produk brand ya apakah BRI apakah Mandiri ya apakah BCA itu sekarang sedang bertransformasi melakukan digitization dan adaptation untuk menjadi ekosistem brand gitu jadi sebenarnya Levin Levin itu adalah financial super app gitu dia membangun ekosistem di situ dimana financial solution itu semua ada di situ gitu mulai dari nabung kemudian lending funding gitu ya terus kemudian investment investasi di situ semua itu ada di Levin gitu misalnya kalau Levin kalau Bank Mandiri kalau Blue itu BCA one stop service gitu ya dan itu di tangan itu di handphone satu app misalnya Levin gitu atau kalau BRI itu BRI itu itu ekosistem itu ekosistem sementara produk masing-masingnya itu produk brand jadi BRI BCA dan Mandiri itu awalnya kumpulan dari produk brand tetapi sekarang menjadi ekosistem brand dimana dia membangun satu apa ya kayak supermarket layanan gitu dan itu terintegrasi ya kayak misalnya BCA karena punya ticket.com punya blibli itu disatukan diintegrasikan menjadi satu ekosistem dimana konsumen itu bisa mendapatkan banyak manfaat dari ekosistem itu jadi itulah yang membedakan Mbak Olah yang ini saya bilang tadi kenapa brand-brand lama itu bisa nggak relevan karena ketika apa eranya mengarah dari produk brand ke ekosistem brand maka brand-brand lama ini juga harus adaptasi harus mulai mengarah ke mengarah ke apa namanya ekosistem brand gitu nah itu yang disebut sebagai prinsip yang ketiga bunyinya adalah the principle of ekosistem ultimate brand saya bilang ultimate brand is ekosistem brand gitu build integrate orchestrate your business ekosistem jadi kuncinya kalau kita ngomong ekosistem brand maka kita harus build ya kayak Tokopedia itu membuild ekosistemnya kemudian mengintegrasikan antara penjual dan pembeli dan partner semuanya dan mengorchestrasi semua itu sehingga terjadi transaksi dan terjadi value di situ itulah yang dilakukan oleh Tokopedia itulah yang dilakukan oleh Gojek gitu ya jadi saya bilang bahwa di era yang baru ini anda harus be an ekosistem champion anda harus menjadi champion ekosistem nah ini beda dengan mindset dari brand pengelolaan brand zaman dulu Mbak Ula Pak Sili kalau misalkan kita ambil sorry Pak Siwo kalau kita ambil contoh tadi Gojek Tokopedia dan sebagainya mereka membangun ekosistem nah bagaimana dengan brand brand lama gitu kan yang mereka memang kan pada di awal kan ini semuanya kan melihat sebuah kompetisi gitu ya jadi kemudian mereka gedein masing-masing nah ini bagaimana mereka apakah mereka harus mulai lagi dari nol membangun ekosistem tadi begitu atau kemudian yang sudah ada ini saja lalu diintegrasikan begitu Pak Siwo sebenarnya tiga strateginya ada tiga 3B Mbak ya build ya buru sama buy jadi build itu membangun dari nol kalau buru itu kolaborasi kalau buy itu beli gitu ya misalnya grup jarum misalnya ya grup jarum itu awalnya dikenal sebagai ya brand yang anu ya brand rokok kan jadi brand yang fisikal gitu sangat tradisional tetapi kemudian dia punya namanya GDB venture gitu ya dia beli-beli gitu ya beli tiga.com beli beli-beli gitu ya membangun beli-beli dulu kaskus dibeli gitu sehingga kemudian dia menjadi ekosistem gitu bangun ekosistem gitu sementara kayak misalnya bank ya misalnya BRI mandiri atau BCA dia itu build ya jadi dia bikin karena duitnya kan banyak ya tetapi juga kombinasi sebenarnya kalau BCA karena afiliasinya dengan jarum maka dia linkkan ke beli-beli dia linkkan ke tiga.com gitu dia dilingkan menjadi diintegrasikan gitu jadi macam-macam bentuknya kalau menarik Bluebird ya Bluebird itu dari awalnya fisikal terus kemudian dia bikin apps ya mencoba seperti Gojek gitu ya menjadi ekosistem brand tapi biar kuat lagi kemudian Gojek masuk ke pemilikan di Bluebird gitu jadi polanya macam-macam tapi intinya itu intinya kalau brand-brand lama itu tidak mencoba untuk menjadi ekosistem brand maka dia akan ditelen oleh yang ekosistem brand gitu karena kan kalau kita ngomong ekosistem kan produk ada di situ gitu jadi akan menjadi suknya suknya ekosistem brand ini yang agak sulit juga di sini kenapa tadi saya katakan terjadi pembilasan pembilasan itu artinya yang lama nggak relevan dibilas yang baru salah satunya adalah karena transformasi dari produk brand ke ekosistem brand ini sulit juga tidak semua ya tidak semua ya tidak bisa semuanya gitu baik Pak Siwo sebelum kita jeda ya ini ada satu pertanyaan yang klasik sih sebenarnya ya tapi oke ini rasanya juga banyak ditanyakan oleh banyak kita gitu ya Pak gimana sih caranya meningkatkan atau membangun urgensi yang tadi Bapak sampaikan ya di dalam perusahaan karena masih banyak juga perusahaan yang ya slow sosok Belanda masih jauh ya walaupun pandemi terjadi tapi Belanda masih jauh gitu ini pertanyaan dari Pak Andreas di Jakarta silahkan Pak Siwo yang pertama tidak denial ya yang pertama menyadari bahwa brutal fact ya bahwa pembilasan itu terjadi gitu selalu kalau kita berubah itu awal itu kita denial ah enggak lah itu kan anak muda kita kan orang-orang tua gitu kita ini pasti lebih jago gitu jangan-jangan denial kayak begitu lihat ini bahwa proses pembilasan ini terjadi dan kita sudah merasakan besok kita bakar terbilas gitu kalau sudah kayak gitu biasanya muncul sense of crisis atau sense of urgency gitu jadi cerna apa yang terjadi dan kemudian refleksikan ke diri kita dan kita takut-takuti diri kita itu mekanisme untuk untuk mengancam diri kita agar kita bangkit gitu karena kalau kita enggak diancam kita cenderung enak-enak apalagi kalau kita sudah denial ya denial itu artinya ah itu kan untuk orang lain untuk saya pasti enggak gitu nah itu yang menyebabkan kita itu selalu membela diri ya kita permisif gitu ya terlalu memaafkan diri kita pasti enggak gitu nah tapi mulai membuka mata lebar-lebar membuka telinga lebar-lebar ya untuk melihat bahwa itu kejadian dan barangkali kejadian di kita gitu dan maka kita harus berubah seperti yang terjadi itu gitu baik Pak Siwo kita simpan dulu penjelasan aduh ini kita masih banyak dan tadi saya tergoda untuk apa namanya bertanya dari penjelasan Pak Siwo tapi begitu melihatnya enggak berani gitu ya oke kita jendak dulu ya selanjutnya yang terakhir semoga kita masih bisa menangkap beberapa poin secara cepat dijelaskan oleh Pak Siwo tetap bersama dengan kami dalam Smart Branding kami membahas mengenai The Six Principles of Cool Plus Agile Brand Smart Branding Smart Branding Semua serba berubah Program bisnis di Smart FM kami hadirkan Senin hingga Rabu pada pukul 7 malam Senin dimulai dengan Smart E-Commerce Market ini Market ini susah-susah gampang kebanyakan orang kalau sudah terlalu semangat memasuk ke aktivitas lain itu enggak dipikiran targetnya apa ada enggak yang butuh gitu ya Selasa Smart Marketing Now dan Rabu Smart Motivation Pada umumnya tidak sampai harus mengikuti sesi-sesi counseling dan terapi itu dalam urusannya dengan ketakutan Program bisnis di Smart FM kami hadirkan Senin hingga Rabu pada pukul 7 malam Smart FM Business and Inspiration Apa rencana bisnis Anda ke depan? Pandemi COVID-19 memang masih terjadi Banyak pelaku bisnis yang menyerah namun tidak sedikit yang masih bertahan Apapun kondisi Anda Smart FM tetap ada untuk Anda bertahan dan terus berusaha berkarya menjadi teman dalam perjalanan sulit dan juga berat Saya percaya bahwa harapan itu kalau kita Memberi hati jadi sahabat untuk Anda agar yang berat terasa ringan dan selalu ada ruang bagi Anda agar pesan kebaikan produk Anda tetap tersampaikan kepada masyarakat Pada saat kondisi darurat ketika kita berada dalam kesulitan pasti selalu ada kemudahan Mekanus Pasar ini ada pihak do-glober sebagai pengobong ada juga kemampuan masyarakat itu sendiri Kami juga membangun kebersamaan yang kuat bersama listeners Saya ini terpacu banget karena inspirasi dari narasumbernya terutama dari narasumber Pak A.B. Susanto keren banget sih Pilih tidak sah atau mencoba mengikuti itu kemudian dokumen-dokumennya menjadi sah di muka pengadilan Segera hubungi kami di 0813-3250-3717 atau email ke promosmartfm at gmail.com Waktu terus berganti Setiap masa memberikan makna Berbagai kemajuan teknologi Kian memudahkan Kian mendekatkan Demikian pula SMA-DFM Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM Radio atau streaming di www.radiosmadfm.com Anda juga dapat menyaksikan kami di Youtube channel SMA-DFM Benar gak sih solusi hidup lebih mudah lebih tenang dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran Pastikan Anda subscribe SMA-DFM dan mari lebih dekat dengan kami Follow Instagram at radiosmadfm959 Twitter at radiosmadfm dan fanpage Facebook SMA-DFM SMA-DFM The Spirit of Indonesia Business and Inspiration Dunia kini berubah ragam informasi tersaji dari berbagai platform tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi informasi yang didengar dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita SMA-DFM The Spirit of Indonesia menjadi sahabat terbaik Anda menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang mehibur namun mengukap kebenaran berbagi inspirasi dan bersama-sama berawat asa Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah Maka bila sosialisasi berkurang maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis Di digital kamu lakukan apapun rekam jejak digital kamu dan kapan saja tinggal dibuka Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai lainan video Smart FM di YouTube channel Smart FM Semua kami hadirkan untuk mengedukasi menginspirasi menguatkan dan bersama Anda merawat asa Smart FM Business and Inspiration So pastikan subscribe YouTube channel Smart FM Kembali Anda simak Smart Branding bersama Yuswadi Managing Partner Inventure Kembali sini ada juga sahabat yang bergabung saya sudah listik pertanyaan-pertanyaan dan resmen dari Anda wow banyak pasti wah ini sih kita bisa dimarahin ini gak bisa kita jawab semua bahasanya seru banget sih pagi ini kita rangkum ini ya tiga cepat terus habis itu kita ini ya kita jawab ya gitu aja ya oke baik boleh Pak Siwo lanjut langsung ke prinsipan berikutnya kita lanjutkan oke silahkan oke teman-teman cepat aja jadi yang prinsipan yang keempat adalah the principle of co-creation intinya adalah bahwa sukses di era yang baru ini adalah melalui co-creation atau collaboration jadi bukan main sendiri gitu ya contohnya buku ini tidak hanya menampilkan pemain-pemain digital tetapi juga pemain yang digitalnya gak begitu banget lah tapi walaupun tetap digital sih contohnya run ya run itu yang dibikin oleh Raffi Ahmad itu itu run itu dalam waktu mungkin tiga atau empat tahun ya 2017 kalau gak salah berdiri itu bisa cepat sekali sudah 2 triliun valuasinya sekarang konon ya 2 triliun itu bisa demikian cepat itu karena apa karena kolaborasi dia banyak apa namanya berkolaborasi dengan yang terakhir dengan MPEG gitu ya jadi itu itu yang menjadi kunci sukses dia jadi scaling up terjadi bukan dengan kita menggunakan resource sendiri tetapi melalui kolaborasi ya itu yang nomor empat terus kemudian yang nomor 5 problem solving problem solving the principle of problem solving all start with the problem the great solver itu adalah the great brand jadi brand di era baru adalah brand yang solve business problem maupun social problem gitu ya contohnya Javara kalau di dalam buku ini saya kasih contohnya Javara ya Javara itu dia produk makanan gitu ya package food gitu ya tetapi dia peduli kepada kearifan lokal peduli kepada fair trade untuk petani gitu ya jadi itu ya perusahaan kalau dia itu bisa menyelesaikan persoalan sosial disamping persoalan bisnis maka dia akan di admire oleh oleh customer gitu makanya Javara itu begitu berkembang cepat sekarang 80% produknya itu sudah ke dunia ya ke ekspor ya karena dia mendapatkan apa namanya brand brandnya itu kuat karena sebagai problem solver gitu ya menyelesaikan sebenarnya Gojek kan juga problem solver ya karena dia memecahkan persoalan-persoalan transportasi kemacetan segala macam termasuk mengenai apa namanya lapangan kerja dan seterusnya ya itu yang nomor lima dan terakhir adalah mengenai story story the principle of story the great brand is story brand ya authentic story create advocacy jadi teman-teman bukan kebetulan ketika brand-brand yang 28 ini kuat karena story brand story-nya kuat ya di dalam buku ini saya kasih contoh itu kutus-kutus ya jadi yang satu kan yang canggih-canggih digital tapi kutus-kutus ini minyak apa ya minyak oles minyak oles ya tetapi yang menarik adalah dia itu kekuatannya di viralitas kekuatannya di reseller jadi reseller itu dia kolaborasi dengan reseller dan reseller ini menjadi evangelist yang memberikan kabar baik tentang brand tentang kutus-kutus dan kemudian kutus-kutus itu besar karena melalui story yang kuat ya karena bagaimana terciptanya kutus-kutus itu 49 ramuan terus kemudian apa bisa menyembuhkan stroke katanya dan seterusnya banyak cerita-ceritanya itu kemudian menjadi satu yang viral dan kemudian brandnya menjadi besar dan sampai sekarang kuat ya brandnya itu mungkin ringkasannya jadi tiga yang terakhir adalah yang pertama tadi mengenai kolaborasi yang kedua mengenai sorry oh ya terus yang kedua adalah mengenai problem solving dan terakhir mengenai story bahwa brand yang kuat di era baru adalah brand yang story-nya kuat atau story brand mungkin sekarang pertanyaan teman-teman boleh baik oke saya mau apa saya story dulu ya dari Pak Frankie Christian testimoni beliau tentang buku Pak Siwo yang sudah dia beli katanya bagus kontennya keren banget nah tadi menyikapi penjelasan Pak Siwo berkaitan dengan story apakah ini menjawab pertanyaan Pak Suliam Teng yang mengatakan bahwa apakah dengan mempertahankan logo dan nama nama sebuah brand ini bisa menjadi jawaban di masa pandemi atau di era digitalisasi ini kalau berdasarkan yang enam prinsip tadi silahkan Pak Siwo secara sejarah teman-teman sebenarnya brand itu kalau ujungnya teman-teman roh dari brand adalah value value yang kita ciptakan brand adalah dasar dari kita dibeli oleh konsumen kita di admire oleh konsumen kita diloyali oleh konsumen bahwa kita dibela oleh konsumen Apple itu dibela oleh customer-nya karena kekuatan brand-nya dia jadi ujung dari value yang kita ciptakan itu ujungnya ultimate-nya itu bermuara kepada brand jadi teman-teman salah satu kunci untuk kita bisa lepas dari triple disruption adalah bagaimana kita memperbarui value agar relevan tadi dari produk brand ke ekosistem brand itu sebenarnya transformasi value juga itu dan kemudian ketika value-nya itu unggul maka brand-nya otomatis akan unggul jadi ada hubungan antara bagaimana kita merevitalisasi brand kita dengan kondisi yang baru triple disruption jadi kita harus tetap relevan walaupun terjadi triple disruption itu kita tetap relevan dengan cara apa? dengan cara memperbarui value yang kita berikan gitu baik saya tergoda pengen menanyakan penjelasan Bapak tapi oke satu pertanyaan terakhir minta maaf banget untuk Anda yang masuk melalui YouTube itu banyak sekali terima kasih untuk Pak M. Iskandar Pak Sri Margono kemudian ada Pak Fauzan Yudi Kando saya ke Pak Robi kita coba membantu UKM Robi Fernandez bertanya UKM yang agile itu kayak apa Pak Siwo? ya jadi agile prinsipnya tetap sama tadi intinya dia yang cepat dia yang lincah dan dia yang tepat lincah otomatis beda dengan langsung berganti kalau nggak laku terus langsung ganti itu beda ya Pak Siwo? salah satunya salah satunya ketika namanya pivot jadi malah justru UKM itu punya advantage dalam hal kelincahan karena biasanya UKM karyawannya nggak banyak ya modalnya sedikit tapi itu blessing in disguise justru ketika kita nggak punya bayangkan ya kayak Toyota gitu ya misalnya atau Garuda gitu ya itu asetnya kan fixed asetnya itu kan demikian besar sekali sehingga overheadnya juga biaya overhead per bulan itu berapa bayangkan ya sementara teman-teman UKM itu asetnya nggak itu besar sehingga lebih lincah model kayak Gojek itu justru mengadop kayak UKM ya jadi asetnya diperlangsing gitu dengan sharing gitu dengan sharing gitu UKM itu intinya kalau mau IJ tetap tiga yang pertama cepat cepat itu artinya cepat juga karena cepat ini nyambung ke lincah ya jadi UKM juga punya advantage dalam hal kecepatan ya karena keputusan-keputusan di UKM itu biasanya hanya founder sementara kalau Garuda itu yang memutuskan Garuda bahkan nggak cuman dirutnya Garuda ya bahkan ada Pak Erik disitu memutuskan ada Pak Jokowi disitu memutuskan gitu ya nanti partai-partai politik juga ikut nimbrung gitu ya jadi makanya nggak jalan-jalan gitu karena keputusannya lambat sementara kalau UKM itu udah foundernya aja gitu ya bahkan dia pakai apa namanya otoriter gitu udah tak putuskan gini pakai feeling gitu ya itu justru cepat feeling sekarang nggak jadi penting teman-teman di masa ketika kondisi itu disruptif kayak ini turbulent kayak gini feeling dari seorang leader itu sangat penting ya itu bedanya leader yang bagus sama nggak ya feelingnya kuat atau nggak gitu kalau dia sudah terjun di bisnis lama biasanya feelingnya itu kuat gitu itu justru penting nggak seluruhnya pasti harus pakai data gitu ya jadi kecepatan kelincahan sama ketepatan ketepatan ini yang yang menurut saya lemah di kalangan UKM ya karena mesti harus ngeliat data harus lihat apa yang terjadi customer arahnya kemana pasar arahnya kemana itu yang penting harus dipelajari cepat lincah dan tepat baik Pak Siwo kita harus akhiri minta maaf banget kita harus bungkus perbincangannya bukunya kita berikan kepada Pak Andreas kemudian Pak Suliamseng dan Pak Robi Fernandes ya dari Youtube silahkan Anda boleh follow up sampaikan alamat Anda yang nggak dapat beli ya kenapa Pak? yang nggak dapat beli yang nggak dapat beli ya bukunya sangat bagus banget ya oke kami sami teman-teman kalau mau beli boleh ya bit.ly bit.ly slash inventure straight cab cab itu cool C-nya cool A-nya agile B-nya brand jadi bit.ly slash ya inventure perusahaan saya inventure inventory straight ya straight cab cab itu cool and agile brand cab baik oke Pak Siwo sehat-sehat ya perjalanan juga kembali terima kasih teman-teman semuanya kita pamit saya Olanur Lija Yuswadi kami belum ucapkan terima kasih maju terus untuk brand Anda kami pamit dan sampai jumpa ya telah Anda ikuti Smart Branding bersama Yuswadi Managing Partner Inventure selamat menikmati